Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkomitmen untuk memperbaiki tata niaga pangan untuk kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga pangan. Bapak semua yang hadir di sini, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Sekali lagi, lebih keras lagi. Untuk apa? Untuk apa? Di depan ribuan pendukungnya, di lapangan pedukuhan Saimbang, Selawi, Kabupaten Tegal, Anies mengatakan Tegal merupakan kawasan rula rural dengan penduduk yang bermata pencarian nelayan dari petani. Maka, ia pun berkomitmen akan mensejahterahkan kehidupan petani. Anies prihatin dengan harga gabah yang murah, sementara harga beras mahal namun tidak diterima oleh petani. Kami berdua bersama-sama berkomitmen memperbaiki tata niaga pangan supaya petani makmur. Juga harga pangan murah, dapat dua-duanya. Dulu sekarang nih, harga gabahnya murah, harga berasnya, terus uangnya kemana? Uangnya kemana? Bayar beras murah atau mahal? Mahal. Gabah murah atau mahal? Murah, gabahnya murah, berasnya mahal. Eh, ada mafia, ada tenggulat-tengulat penimbun. Apakah mereka boleh dibiarkan? Apakah mereka boleh diteruskan? Harus diapakan? Perlunya apa? Insya Allah, kita kerjakan perubahan itu. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.